Pilkada Serentak Tahap Pertama Pilkada Serentak Perjumlah 100.461.890 pemilih Mayoritas adalah pemilih laki-laki yaitu 80.397.468 pemilih Sisanya adalah pemilih wanita Berdasarkan hasil hitung cepat, dinasti politik masih berjaya dalam Pilkada Serentak 2015 Di Banten, dinasti mantan Gubernur Ratu Atut Hoisyah memenangkan pertarungan Dari empat Pilkada di wilayah Banten, tiga daerah dimenangkan oleh keluarga Atut Beberapa pasangan independen berhasil meruntuhkan dominasi pasangan calon yang didukung oleh partai politik dalam Pilkada Duet Ramlan Nur Matias dan Irwandi menang Tota Bukit Tinggi Sumatera Barat Atas calon incumbent yang diusung partai politik yaitu Ismet Aziz dan Zulbahri Ramlan dan Irwandi menang dengan perlehan suara 41,96% Sedangkan pasangan bertahana Ismet dan Zulbahri hanya meraih 27,16% suara Berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat atau quick count, 30 calon kepala perempuan unggul di beberapa daerah Beberapa nama yang menonjol adalah Ayrin Rahmidiani di Tangerang Selatan Tri Riz Maharini di Surabaya, Rita Widyasari di Kutai Kertanegara, Neni Murniaini di Bontang dan Selisa Nurahdiana di Karawang Kemenangan perempuan menunjukkan masyarakat sudah cukup dewasa dan tidak menentukan pemimpin dari sisi gender Belajar dari plus minus pilkada serentak tahap pertama Pemerintah dan KPU bisa merancang pilkada tahap kedua tahun 2017 agar lebih baik Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!